Untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, kami persilakan kepada panelis, kepada Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang, untuk menjaga kelancaran debat. Silahkan Bapak dipersilakan kepada moderator diperlihatkan. Subtema hukum. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panelis, Bapak Wawan Mas'ud untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Kami persilakan Bapak. Baik. Amplop A. Amplop A, silahkan. Ya, masih tercycle, kita akan buka. Kita akan langsung bacakan. Karena, konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda dua menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus judikatif, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat. Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup, itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak. Silahkan merambahkan. Cukup. Cukup? Baik. Baik. Selanjutnya, kami silakan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk memberikan tanggapan kepada jawaban calon presiden nomor urut dua, waktunya satu menit dari sekarang. Terima kasih komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya, Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu saja. Ditahan dulu, Bapak. Apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup? Baik. Selanjutnya? Ya, kami berdegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi, Bapak-Bapak. Kami ingatkan sekali, untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut satu untuk menanggapi, calon presiden nomor urut dua, dan waktu Bapak. Apakah saya harus merevisi statement saya? Kenapa Bapak? Apakah saya harus merevisi statement saya karena tidak boleh bertanya? Tidak, nanti kami harapkan untuk saling menanggapi, bukan saling menanya, Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi? Karena tadi bentuknya pertanyaan. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk selanjutnya. Tidak perlu, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut satu. Waktu Anda satu menit, Bapak. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial. Bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor satu, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, nah itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara cuma mempertanyakan, apa yang sesungguhnya terjadi? Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara. Memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas. Tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki renumerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya akan saya persilakan kepada calon presiden nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya satu menit dari sekarang. Saya kira mengenai mahkamah konstitusi, auturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi. Kita tegakkan undang-undang. Kita perbaiki yang kurang sempurna. Dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi sampingan Pak Anies. Dalam hari ini saya setuju dengan Pak Anies. Waktunya masih ada Bapak? Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya habis sekarang Bapak. Hakim yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita kasih apresiasi dari tiga calon presiden yang tentunya sudah saling menanggapi di kesempatan segmen kali ini. Dan kami persilahkan kepada Bapak calon presiden untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih atas jawabannya.